Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung, Ramadhan. Pemirsa jelang bulan suci Ramadan, Polda, Jawa Barat, memusnahkan ribuan botol minuman keras dari berbagai merek dengan cara dilindas dengan menggunakan alat berat di halaman Polda, Jawa Barat pada Rabu Siang. Barang-barang tersebut merupakan hasil razia di kawasan Ciwide, Kabupaten Bandung. Pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi kejahatan menjelang Ramadan mengingat miras salah satu faktor utama terjadinya tindak kejahatan. Sebanyak 7.000 botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat di halaman Polda, Jawa Barat, Rabu Siang. Pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Kapolda, Jawa Barat, Irjen Polisi Agung Budi Marioto dan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat dan sejumlah tokoh masyarakat serta tokoh agama. Pemusnahan barang haram ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi kejahatan menjelang Ramadan mengingat miras salah satu faktor utama terjadinya tindak kejahatan. Sehingga masyarakat Jawa Barat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan aman. Ribuan barang haram tersebut merupakan hasil razia petugas kepolisian di kawasan Ciwidei, Kabupaten Bandung dan sejumlah tempat di kota Bandung selama dua bulan terakhir. Jadi untuk miras sendiri tersendiri ya, dasarnya ada lapangan polisi tersendiri untuk tersangka EH, itu TKP-nya di daerah Ciwidei Tengah, Desa Ciwidei, Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung dimana barang buktinya ada 7.000 botol miras dari berbagai merek dimana yang bersangkutan tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Perda Kabupaten Bandung nomor 9 tahun 2010 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras beralkohol ya, dan peraturan lain yang bersangkutan diancam denda 1 juta dan kemudian terhadap proses pelaksanaan perdanya dilaksanakan dan koordinasikan oleh Direkturat Narkoba dan sekarang dilakukan pemusnahan barang buktinya berbagai merek jenis minuman beralkohol sejumlah 7.000 botol. Pihak kepolisian pun akan terus berupaya melakukan razia terhadap peredaran miras di kota Bandung dan seluruh kota di Jawa Barat terutama saat bulan suci Ramadhan ketegas pun akan menindak tegas jika ada yang kedapatan menjual miras Yona Kurniawan, Bandung TV